Sang Raja Dangdut Bang Haji Roma Irama sedang gusar dan juga meradap. Salah seorang putra kandungnya Rido Roma bakal kembali masuk bui karena Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung memperberat hukuman Rido Roma dari 10 bulan menjadi 18 bulan. Mengenai putusannya tentang Rido buat saya aneh bin ajaib. Nah sekarang Rido dinyatakan sudah bersih, sudah bebas, bahkan sudah beraktivitas kembali. Tiba-tiba datang surat MA yang untuk mengembalikan Rido ke penjara, kira-kira begitu. Nanti bidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya. Jadi karena yang sudah dijalani itu 10 bulan dan ternyata putusan kasasi 1 tahun 6 bulan, maka tinggal menjalani sisanya. Nah sekarang dia sudah jerah, sudah tidak menggunakan lagi, sudah sembuh. Apa harus ditarik lagi ke penjara? Kenapa ini? Mau di apa yang tidak mau dihancurkan lagi? Kesal, marah sekaligus membingungkan. Itulah yang dirasakan Sang Raja Dangdut Roma Irama atas keputusan Mahkamah Agung untuk Sang Putra Tercinta Rido Roma. Langkah hukum pun siap ditempu oleh Bang Haji. Tidak Rido saja sebagai orang awam merasa aneh gitu. Tidak bilang, Pak ini Rido sudah dimasukin penjara, sudah direhab, sudah sembuh. Kok mau masukin lagi sih, Pak? Saya bilang, Pak apapun yang mereka lakukan, jalanin aja, jalanin aja. Keep smiling. Lain ceritanya dengan Sang Ratu Dangdut, Elvi Sukaisi. Kebahagiaan Umi Elvi yang menggelar hajatan putri bungsunya Dawia Zaida bersamaan dengan haul 17 tahun wafatnya sang suami tercinta harus terusik dengan konflik panas dengan salah satu anaknya Wirda Silvina. Wirda pun memendam rasa kecewa karena Umi Elvi tak mengundangnya hadir dalam acara pernikahan Dawia dan haul mendiang abahnya. Diundang nggak? Nggak diundang, nggak diundang memang. Karena nggak diundang, karena memang gimana ya caranya ya? Karena yang dia bikin semuanya melalui TV, media semuanya yang kita saya cuma nonton aja apa yang dia berucap. Itu kalau dia bilang saya sedih, saya sebagai ibu lebih sedih lagi. Karena saya yang melahirkan dia. Jadi jangan dibalik yang saya, dibilang saya harus minta maaf sama dia. Kok lucu gitu? Ada yang bilang nggak mau minta maaf, maunya Umi yang minta maaf ke saya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Cuma saya punya hati. Saya menata hati dulu dong. Karena yang Umi lakukan apa segala macam keluarga saya itu lakukan bukan hal yang kecil yang bisa dilupain begitu aja. Yang artinya saya mesti terima begitu aja. Bingung saya kalau dibilang saya itu mengecewakan keluarga, mempermalukan keluarga. Makanya ada kesepakatan untuk tidak mengundang. Saya mau tanya, saya mempermalukannya apa? Saya ngapain? Konflik pelik antara Elvi Sukaisi versus Wirda ternyata ikut menyeret Fitriya. Wirda menuding, Fitriya lah yang menjadi pembisik agar sang Umi memusuhinya dan tak mau melihatnya hadir dalam pernikahan Dawiah. Umi itu nggak gini. Senggak bijaksananya-bijaksananya Umi ya. Maaf, maaf, maaf. Mi, anak kandungnya Mi tahu kelebihannya Umi. Maaf banget. Plus kekurangannya Umi. Umi kadang lebih di sini, kurang di sini ya kan. Aku jadi tahu, ngerti. Jadi tolong dong ya, kakak yang sebelah sana, yang katanya kakak gitu. Udah dong. Jangan terlalu cari-cari apa katanya? Yang dianggap jahat. Gimana nggak saya anggap jahat kalau misalnya harusnya kan dia yang menjembatani. Jadi sama sekali nggak ada penekanan di sini, bahkan bukan cuma Dawiah yang ditanya sama kita. Adik-adik saya, saya kakak ya, di sini ada kakak saya satu, kemudian saya nomor dua. Jadi empat itu di bawah saya. Saya hanzena, semuanya kita tanyain. Dengan keputusan bahwa nggak undang. Dan semua memang bahkan bukan bilang, aduh kenapa nggak diundang. Jangan diundang. Bulan suci Ramadan dan hari raya lebaran sementara lagi menjelak. Sebagai anak, Wirda pun sangat ingin menemui sang Umi dan bersujud memohon maaf. Aku saya tetap mau ketemu Umi. Namanya orang tua gimana? Bang Jek kan udah ngejinin. Yang penting dia udah ngejinin. Tinggal tunggu waktunya, tapi nggak sekarang. Nggak sekarang. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini semua beres, selesai, dan mudah-mudahan nggak ada lagi yang ngompor-ngompor yang ngeracunin. Aduh please ya, saya pengen baik-baik sama ibu saya. Kita sekarang cuma lagi ngedoain aja, mudah-mudahan Allah segera memberi hidayah, memberikan yang baik untuk kita semua. Karena siapapun pasti nggak akan seneng melihat hal ini terjadi, apalagi kita. Kita nggak pernah dari kecil sampai detik ini, nggak pernah ada konflik yang seperti ini.